Intro Oke teman teman Disini kita langsung aja klik Aplikasi CapCut lalu kalian klik Pada bagian proyek baru Nah setelah itu di bagian ini kalian bisa tambahin Total sebanyak 7 file Untuk 7 filenya itu kalau misalkan kalian ada video Kalian bisa pakai video untuk di awalnya Kalau misalkan kalian gak ada Kalian bisa pakai foto semua sebanyak 7 Oke disini aku pakai foto Semua aja ya teman teman Oke kalau misalkan kalian udah klik 7 file ataupun 7 fotonya Bisa kalian klik tambah pada bagian bawah Lalu di bagian ini kalian klik Akhiran di akhirannya kalian klik dan Hapus Lalu kalian beralih ke bagian bawah Klik menu format pilih yang 9 banding 16 Kalau udah alihkan garis putih Panjang ke depan oh iya btw teman teman Kalau seandainya foto kalian gak sama Kayak kanvas 9 banding 16 Bisa kalian samain aja dulu Dengan cara kalian zoom ataupun kalian potong Oke langkah selanjutnya kita klik Pada bagian bawah yang ada tulisan tambahkan Audio pilih yang diekstrak Pilih aja sound mentahannya Nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh Di deskripsi box ya guys Oke kalau seandainya sound mentahnya udah di klik Kalian klik yang import suara saja Langkah selanjutnya kita tinggal atur durasi fotonya Oke di foto yang pertama Kalian bisa atur durasinya menjadi 4,6 detik Nah seandainya kalau misalkan kalian ada video Bisa kalian mix sama video ya teman teman Oke di foto yang kedua Atur durasinya menjadi 0,7 detik Lanjut di foto yang ketiga Atur durasinya menjadi 0,6 detik Lanjut di foto yang keempat Kalian atur durasinya menjadi 1,4 detik Lanjut di foto yang kelima Atur durasinya menjadi 0,7 detik Lanjut di foto yang keenam Atur durasinya menjadi 0,6 detik Dan lanjut di foto yang terakhir Atur durasinya menjadi 0,6 detik ya teman teman Eh 0,7 detik Oke kalau udah langkah selanjutnya kita beralih ke bagian depan Klik kembali Klik kembali Disini kita tambahin filter Biar dia kelihatan lebih estetik Yaitu dengan cara klik filter Pilih aja yang namanya retro Kalian geser ya Lalu kalian pilih yang namanya VHS3 Nah disini bisa kalian turunin aja Untuk efeknya menjadi 40an Ataupun 30an Bisa kalian sesuaiin aja Tergantung dari kualitas Keserahan foto kalian ya guys Kalau udah klik tanda centang Setelah itu disini kalian tarik durasinya Samain kayak sound mentahan dan foto Nah langkah selanjutnya Klik kembali Klik kembali Kita tambahin efek Dengan cara klik efek pada bagian bawah BTW sebelumnya Kalian jangan lupa alihkan garis putih panjang Kedepan lagi ya Lalu klik efek video Pilih yang namanya retro Di bagian ini kalian bisa scroll ke bawah Aku bakalan pakai efek yang namanya Kebisingan hitam Oke kalau udah klik tanda centang Tarik juga durasinya Samain Lalu di bagian bawah Kalian cari menu sesuaikan Kalian klik dan kecepatannya turunin menjadi 0 Kalau udah klik tanda centang Nah teman-teman ini udah selesai Kalau seandainya kalian mau tambahin efek lain Ataupun filter Bisa kalian tambahin aja ya guys Oke gak aku playin lagi Karena di bagian awal udah aku playin Walaupun sebagian soundnya aku non aktifkan Biar gak kena copyright Oke kita simpan dengan cara klik pada bagian atas Yang ada tulisan 720p Disini resolusinya kita fullin Tingkat bingkai juga Ada tanda panah kalian klik aja Disini dia tuh ada tulisan lagi mengekspor Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman mungkin sekian tutorialnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Di channelnya Erika Anuguran Untuk like, komen, serta share videonya Thanks for watching See you next video Bye bye